Subuh di Honolulu, tuna sirip kuning, tuna mata lebar, dan berbagai ikan lain dilelang setelah ditangkap di Samudera Pasifik. Perairan yang menurut pemantau, kini juga banyak dirambah kapal nelayan Tiongkok. Penjaga pantai Amerika Serikat mencermati meningkatnya praktek penangkapan ikan ilegal dan tak resmi yang dilakukan oleh berbagai negara termasuk Tiongkok. Ini mengancam keberanjutan sumber daya laut karena tak mengindahkan aturan AS maupun internasional yang umumnya dipatuhi nelayan AS. Pantauan satelit menunjukkan armada Tiongkok mendekati batas zona ekonomi eksklusif Ecuador, mengancam habitat dekat Kepulauan Galapagos. Kapal-kapal Tiongkok juga kerap menangkap ikan dekat wilayah perairan Korea Selatan. Kapal Tiongkok juga didapati memancing di pantai Korea Utara dan beroperasi di area abu-abu, menurut pendapat pribadi seorang peneliti dari pusat studi di Hawaii yang didanai oleh Departemen Pertahanan AS. Menurutnya, ambisi Tiongkok membahayakan persediaan ikan. Selain jadi konsumen sari laut terbesar di dunia, Tiongkok juga punya armada laut terbesar di dunia. Tiongkok mengaku punya 3.000 kapal, namun penjaga pantai AS memperkirakan ada 3.000 kapal paramiliter lain yang mendukung armada kapal nelayan Tiongkok. Estimasi lain meyakini, Tiongkok punya armada yang jauh lebih besar dengan sejumlah kapal yang mengibarkan bendera negara lain. Tak semua perluasan jangkauan Tiongkok ilegal. Perjanjian dengan negara Kepulauan Pasifik mengizinkan Tiongkok menangkap ikan di wilayah mereka, membangun pelabuhan di Kiribati, dan menggunakan fasilitas dari Ghana hingga Myanmar. Dan ini masuk dalam prakarsa sabuk dan jalan Tiongkok. Tapi penolakan juga muncul. Perdana Menteri Samoa membatalkan rencana pembangunan pelabuhan yang dibiayai Tiongkok. Kekhawatiran juga muncul di Samoa Amerika yang pasokan tunanya terancam oleh penangkapan yang dilakukan Tiongkok di wilayah mereka. Menaati prinsip pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan menjadi pedoman nilaian AS. Perikanan berkelanjutan yang kini diancam negara yang tak menaati aturan main. Demikian laporan VOA.